DPP LDI pada pertengahan tahun 2021 terus meningkatkan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat maupun warga LDI. Salah satunya dengan membentuk generasi peduli lingkungan dan mengundang MUI Kepondok Pesantren Wali Barokah untuk mengelar tausiah kebangsaan. Kegiatan LDI pada Juni dimulai dari Jakarta. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat menghelat halal-bihalal dengan mengundang seluruh Ormas Islam yang menjadi anggotanya. DPP LDI diwakili oleh Teddy Suratmaji. Dalam acara tersebut, Wapeles Maruf Amin menegaskan pentingnya saling memaafkan agar terjadi rekonsiliasi dalam membangun bangsa dan negara. Dari Jakarta, kita menuju ke diri Jawa Timur. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan di kalangan pengurus organisasi, DPP LDI dan Pondok Pesantren Wali Barokah bekerjasama mengelar tausiah kebangsaan dengan arah sumber wakil ketua umum MUI Pusat, Kiai Haji Marsudi Syuhud. Dalam pemamparannya, ia mengingatkan nilai-nilai Islam terdapat sila-sila Pancasila. Bahkan peraturan pemerintah juga mencerminkan keislaman. Dengan begitu, umat Islam di Indonesia tak perlu lagi mempertentangkan antara Pancasila dan Islam. Sementara itu, di padabokan Pesinas Asad, Pondok Pesantren Hinihajurusidin, Jakarta Timur, dihelat vaksinasi masal selama 5 hari. Acara itu merupakan kerjasama antara DPP LDI dan Pondok Pesantren Hinihajurusidin. Vaksinasi masal tersebut merupakan amanah Presiden Jokowi agar LDI turut membantu pemerintah menyukseskan program sejuta vaksin sehari untuk menekan penyebaran COVID-19. Acara ini merupakan ujian dan dukungan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta karena terlaksana dengan tertib dan didukung fasilitas yang memadai. Untuk berkontribusi dalam memelihara lingkungan hidup, DPP LDI menghelat webinar pengolahan sampah agar bermanfaat. Acara tersebut dimanfaatkan pula untuk meresmikan pembentukan kader generasi muda Indonesia, Bela Lingkungan atau Gewilang. Sebagai komitmen untuk terus memwujudkan sumber daya manusia profesional religius berwawasan lingkungan. Gewilang juga diresmikan di berbagai daerah, salah satunya Kutai Timur yang mendapat dukungan MUI, DPRD, dan pemerintah daerah. Di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Departemen Teknologi Informasi Aplikasi dan Telematika DPP LDI mengelerapat koordinasi. Perhelatan secara daring itu dihadiri pewakilan TIAT di 31 Provinsi. Rekor diadakan untuk mengantisipasi kompleksitas teknologi informasi dan media sosial. DPP LDI berharap warganya dapat memanfaatkan internet untuk kegiatan positif dan terhindar dari berbagai hal negatif dengan masifnya penggunaan teknologi komunikasi. Beralih ke Kupang, DPP LDI Provinsi Indonesia Tenggara Timur menghelat muswil untuk menentukan kepengurusan 5 tahun ke depan. Selain itu, muswil juga dimanfaatkan untuk menyusun program secara umum. Dalam perhelatan itu, Mustafa Beleng dan Rusni Hasan terpilih kembali untuk memimpin LDI Indonesia Tenggara Timur. Beranjak ke Yogyakarta DPP LDI Yogyakarta mengeluarkan kelompok diskusi terpumpun atau FGD bertema Peran Ormas Keagamaan dalam menjaga keharmonisan di tengah-tengah keberagaman dan budaya di daerah istimewa Yogyakarta. FGD ini merupakan serangkaian acara menjelang muswil LDI daerah istimewa Yogyakarta. Perhelatan yang diikuti DPT hingga PACC Yogyakarta tersebut menampilkan pembicara dari MUI, Kes Bangpol, Kanwil Kemenat, dan budayawan GKR Mangkubumi. Kegiatan DPP LDI ditutup dengan webinar pemberdayaan wanita. Acara tersebut diadakan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga DPW LDI Bali. Webinar bertema, Mengasuh Diri Kita di Masa Pandemi COVID-19, menghadirkan psikolog keluarga Nana Masnah Prasetyo dan Dewi Ilma Antawati. Acara tersebut bertujuan melatih para ibu dan remaja putri untuk membangun relasi dalam keluarga. Acara ini diikuti 500 peserta secara daring. Harapannya, keluarga di Indonesia tetap bahagia dan sejahtera, meskipun pandemi masih terus berlanjut. Menginjak awal Juli, Pondok Pesantren Minhajurusiden Bindaan LDI menerima kunjungan dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapol Rilis Tiosikit Prabowo, serta Menteri Kesehatan Hadi Gunadisadikin. Dalam kunjungannya ketiga pejabat negara itu, mengapresiasi kinerja ponpes Minhajurusiden dan DPP LDI dalam menyukseskan program vaksinasi. Menkes juga memuji padepokan pencaksilat persinas asad di pesantren tersebut yang menjadi lokasi vaksinasi. Selain tempatnya yang luas, padepokan itu juga memiliki sirkulasi udara yang baik dan juga tersedia toilet yang memadai. Dalam kesempatan itu, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan menambah tenaga kesehatan dari TNI untuk membantu tenaga kesehatan puskesmas Cipayung Jakarta Timur yang semula 50 menjadi 100 orang. Sehingga, takut vaksinasi sehari yang semula 500 orang bisa menjadi seribu orang perharinya. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton.